Intro Kembali lagi di Hotman Body Show Masih dengan cewek-cewek cantik ada Liza Aditya dan juga Billa Barbie Yeay Kalau si nantamu kita yang satu lagi ini Ini bener-bener pengen tau rahasianya Udah golden age, udah kepala 5 Tapi bodinya masih aduh high Keren banget Langsung aja yuk kita undangin dia Goni Nurlita Iya pak bos Kenapa kenapa Kamu bilang tadi udah kepala 5 Iya Coba putar Kepala 3 Aduh Mesti kepala 3 Wah ini bupati gubernur pasti ngejar nih Oh my god Udah kepala 5 tapi masih aduh high kan pak bos Nah untuk kenal lebih dekat langsung aja kita lihat tayangan berikut ini tentang Pak Koni Nurlita Yuk duduk Kita telah memasuki usia parhubaya tidak menghalangi pedangdut yang populer di tahun 80 hingga 90an Connie Nurlita untuk tampil seksi bak gadis-gadis muda zaman now Tetap menjaga penampilannya di usia yang memasuki 55 tahun Connie kembali menelurkan karyanya melalui single terbaru berjudul Ayang-Ayangmu Tak disangka dan tak dinyana ia mengaku bangga karena ternyata mendapat sambutan yang luar biasa atas lagu barunya itu Bahkan saat ia melakukan roadshow ke kota Semarang Antusiasme penonton begitu besar dalam menunggunya beraksi Goyangan Ayang-Ayangmu mampu menghipnotis 50 ribu penonton Apa sih rahasia awet muda Connie Nurlita? Dan apakah Goyang Ayang-Ayangmu mampu menghipnotis seorang Hotman Taris? Jawabannya hanya di Hotman Taris Show Terima kasih Menikah udah berapa kali? Belum Belum? Belum menikah Masih sendiri Masih sendiri Serius kamu belum pernah menikah sama sekali? Belum Belum pernah menikah Belum abang Tapi pacaran udah 12 ronde kali ya Aduh Aduh enggak lah Ya pokoknya berjalan sebelum married pasti Penyanyi dangdut gitu loh Masih gak pacaran sih? Pacaran bang Ya ada pacaran Apa yang sekarang yang ke 14 ke 17 Cuman belum ketemu yang catok aja gitu kali ya Ya Jadi belum pernah melahirkan? Belum pernah Patesan bodinya masih aduhan Aduh Aduh Kayaknya kalau tiga-tiganya ini milih saya saya gak usah lagi pikirin cewek lain ya Ya udah cukup Udah sepaket Udah sepaket Ya udah sepaket gitu loh Makanya Aspriya ada Aspriya ada Ya kebutuhan rohani ada Kebutuhan rohani ada Aduh Mbak Koni dari tadi kan kita ngebahas tentang bodyshaming Kayak gitu-gitu juga Mbak Koni sendiri pernah gak sih ngalamin bodyshaming Atau ada netizen yang ngebodyshaming Mbak Koni sendiri? Kalo selama ini sih Kadang-kadang ya temen juga Atau ya netizen juga Aduh udah ya Maksudnya ideal banget sih Ya kata mereka ya Justru memuji ya Iya gitu Mungkin karena tingginya Kau koni tinggi jadi Aduh Mbak ideal banget sih Ini diapain sih Gak diapa-apain Cuma olahraga Ya ini ya seperti ini Dari dulu menjaga Biar tetep ya Penampilan juga Dari awal karir sampai sekarang gitu Bisa tetep ya gak terlalu melar-melar banget Kayaknya sih ini-sini aja Ini sehat Justru malah dipuji ya Gak ngamang-ngamnya bodyshaming Berarti body goals nih Pak Bos Buat ini jadi netizen polosnya tuh body goals loh Badan windaman gitu Badan windaman gitu Tentang diatman Barysia Badan Badan Sop yang gimana Jarang dan gak pernah Mungkin bisa dihitung ya Netizen-netizen itu yang Mencidir atau apa mungkin ya ini Aku selalu liat Selalu bales Sampai jumpa di video selanjutnya